Puluhan anggota geng motor di Kota Cirebon, Jawa Barat gelar deklarasi damai Kamisore. Mereka memastikan terpidana maupun pegi bukan bagian dari geng motor. Puluhan anggota dari berbagai kelompok bermotor ini berkumpul di area Stadion Bima Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamisore. Mereka menyikapi ramai-ramai pembicaraan yang mengaitkan keributan kelompok bermotor dengan kasus Vina yang terjadi 2016 lalu. Mereka memastikan situasi antar kelompok bermotor terjaga dan kondusif bahkan sejak sebelum tewasnya Vina dan Eki. Sementara terkait keterlibatan korban maupun pelaku dalam kasus 8 tahun lalu, hanya XTC yang mengakui jika Eki dan Vina sebagai anggotanya. Eki tergabung sebagai anggota XTC 04 Sumber, sedangkan Vina merupakan simpatisan daripada XTC. Memang Eki kebetulan anggota XTC Cirebon, kebetulannya beliau Almaru, tim 04 Sumber. Sebagai apa Eki itu, Kak? Anggota biasa. Termasuk Vina? Kalau Vina saya kurang tahu juga. Dari keseluruhan 8 pelaku yang ada mungkin XTC nggak ada yang mengenal, atau GPR pun nggak ada yang mengenal, Mount Rekir nggak ada yang mengenal, Konak pun sama nggak ada yang mengenal. Artinya bukan dari bagian dari geng motor? Bukan. Bukan. Bukan bagian dari geng motor. Seluruh kelompok motor yang hadir dalam deklarasi damai memastikan, 8 terpidana serta pengi setiawan bukan termasuk ke dalam anggota geng motor. XTC yang menaui Eki dan Vina, menyerahkan sepenuhnya penanganan ke pihak kepolisian, saat mengetahui peristiwa pemenuhan Eki dan Vina. Sementara terkait penghapusan 2 DPO oleh Dirimum Polda Cawa Barat, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri angkat bicara. Tadinya DPO ada tiga menjadi satu, karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keteransaksi yang menyampaikan itu adalah nama fiktif. Nah oleh karena itu, itu masih didalamin, masih dikerjakan. Kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap pasus ini. Sebelumnya usai menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka, Polda Cawa Barat menegaskan tak ada lagi buruan pembunuhan Vina dan Eki. Polda Jabar menyebut total tersangka ada 9 orang, bukan 11 seperti yang sebelumnya beredar. Polisi sempat menyebut ada tiga orang DPO kasus pembunuhan ini. Ketiga DPO itu ialah Andi, Dani dan Pegi alias Perok. Isa Ancori, Khalid Nowardi, melaporkan untuk NET.